Intro Ketua DPD Granat atau Gerakan Nasional Anti-Narkotika Lampung Tony Eka Chandra mengajak anggota Persatuan Wartawan Indonesia PWI Lampung menjadi penyuluh atau konselor narkoba bersertifikat nasional. Berdasarkan data Granat, jumlah pecandu dan pengguna narkoba di Lampung mencapai 128.000 orang, sementara versi BNN Provinsi Lampung berjumlah 31.000 orang. Tingginya angka pengguna narkoba disebabkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya narkoba. Hal tersebut disampaikannya saat audiensi dengan pengurus PWI Lampung di Balai Wartawan Haji Solvian Amat Jalan Amat Yani Bandar Lampung pada Rabu 15 November 2023. Dijelaskannya, calon konselor PWI Provinsi Lampung akan dilatih oleh trainer dari Granat dengan menggunakan silabus nasional. Wawasan, ilmu, kalah kita. Karena jurnalis ini ilmunya dari mana-mana. Karena karena ya sumbernya sejauhnya. Saya yakin dan percaya, kalau PWI punya penyuluh, PWI punya konselor, dia akan ngalahkan penyuluh dan penyuluh BNN dan penyuluhnya Granat. Edi Marjoni, Kabit Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi Lampung yang turut hadir dalam kesempatan itu mengatakan, kesediaan PWI untuk berpartisipasi memerangi narkotika merupakan berkah pertemuan tersebut. Karena pihak BNN memiliki keterbatasan personil dan anggaran untuk menyosialisasikan bahaya penyalahgunaan narkotika di Provinsi Lampung. Kami BNN ini sedang membuat keterbatasan. Satu keterbatasan anggaran, dua keterbatasan personil. Maka sangat terbantu oleh teman-teman dari Granat ini. Personil BNN Provinsi Lampung itu hanya 78 orang ke BNN ini. Provinsi Lampung. Itu mulai dari BNN Service Driver sampai kepada Pimpinan. seprovinsi Lampung dari BNN-BN Lampung Presidikan Pimpinan yang sudah ada BNN ini hanya 223 orang. Semuanya sementara perlu Lampung 9.000.000. Jadi tidak mungkin kalau kami hanya bekerja sendiri memberikan edukasi sekaligus penegara dan hukum tanpa bantuan dari teman-teman sekalian. Berhubungan dengan informasi ini akan menyuruh semangat banyak teman semua untuk berpartisipasi dan mereka menyeluruh narkoba. Ketua PWI Lampung Wira Hadikusuma menyambut baik tawaran Granat dan BNN tersebut termasuk tawaran menjadi penyuluh narkoba. Wira menjelaskan akan menyiapkan beberapa pengurus dan anggota untuk menjadi penyuluh narkoba dan PWI siap bekerja sama dengan Granat dan BNN. Menurutnya praktik penyalahgunaan narkotika adalah kejahatan luar biasa atau extraordinary crimes. Karena itu pemberantasan dan pencegahan narkoba merupakan tugas bersama termasuk PWI Lampung. Nah, terkait itu sekali lagi bang kami PWI tentunya akan melakukan juga kerja-kerja untuk memperangi narkoba apalagi MOU itu kami akan segera wujudkan untuk menyambut dari apa yang bisa terkaitkan. Tim Liputan Rilis IDTV melaporkan. Narkoba! Narkoba! BNN! Wondra! Granat! Yes! Family! Jaya! Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.